Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Uniknya, seringkali tulisannya menjadi kenyataan Sehingga ia menjadi inspirasi bagi film-film fiksi ilmiah yang ada sekarang Telekomunikasi satelit yang ada sekarang itu terinspirasi dari tulisannya di tahun 1945 Dan ini adalah kata-kata beliau yang sangat terkenal Teknologi apapun yang cukup mahir, tidak ada bedanya dengan sihir Oke guys, cukup bahasa-bahasinya Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita Palunya Thor Kira-kira teknologi apa yang ada di balik palu yang sangat berat ini Dan hanya bisa diangkat oleh Thor Petunjuk pertama mengapa palunya Thor sangat berat adalah kata-kata ayahnya Odin Yang menyebut dari mana asal palu ini Dying star Bintang sekarat atau bintang mati Kita harus menyinggung sedikit pelajaran astronomi kalau begitu Ini nanti ada hubungannya dengan berat palunya Semua bintang termasuk matahari Bagaimanapun suatu saat akan kehabisan bahan bakar dan akhirnya mati Itulah kenapa ada black hole Black hole adalah bintang yang sudah mati Kita pernah membahas black hole ini di film Interstellar Faktanya, di tahun 2019 Para ilmuwan berhasil memotret black hole Dan menariknya, itu sama persis seperti yang diramalkan Interstellar Yang tayang 5 tahun sebelumnya Nah, tapi bintang mati tidak semuanya disebut black hole Ada juga yang disebut neutron star Neutron star sedikit lebih besar dari black hole Walaupun begitu, dua-duanya bisa dibilang sangat kecil Neutron star ukurannya kira-kira hanya setengahnya Jakarta Tapi, walaupun kecil, ini fakta menariknya Nah, neutron star inilah yang dimaksud bintang sekarat oleh Odin Ditambah, Thor menyebutnya secara tegas di Infinity War Dalam astronomi, neutron star berasal dari bintang yang sangat besar Lalu kehabisan bahan bakarnya Ketika bahan bakarnya habis, dia tidak bisa menahan gravitasinya sendiri Sehingga menyusut, lalu meledak Dan hanya menyisakan partikel neutron Yang merupakan partikel paling berat di dalam atom Bintang neutron menjadi objek yang paling berat di alam semesta Selain black hole Menurut para ilmuwan, kalau kita mengambil material bintang neutron Sebesar ibu jari saja Beratnya mencapai 1 triliun ton Neil deGrasse Tyson Ahli fisika terkenal di TV Amerika ini Pernah ngetweet Seandainya palu Thor benar-benar dari bintang neutron Maka beratnya mencapai 300 miliar kali berat gajah Wow Tapi guys, itu tidak masuk akal Mengapa? Seandainya benar seberat itu Maka Thor tidak mungkin meletakkan palunya di atas meja Untuk menguji teman-temannya Meja itu harusnya hancur Bahkan bukan hanya menghancurkan meja Logikanya, palu seberat itu akan menembus bumi Bahkan mungkin menghancurkannya Dengan neutron star, kamu mengambil sesuatu yang beratnya lebih dari bumi Dan memimpinnya ke bawah untuk menjadi lebih kecil dari kota Ini sangat beratnya, kalau kamu mencoba menembuskannya di atas bumi Itu akan menangkan di atas bumi Ditambah lagi, Marvel sendiri pernah menkonfirmasi Kalau berat palu itu hanya sekitar 42 pon atau 19 kilogram Lalu kenapa tidak bisa diangkat oleh selain Thor Atau orang-orang yang terpilih seperti Captain America Nah, kita masuk ke teori kedua Yaitu tentang graviton Di dalam komik Marvel, Indestructible Hulk Pernah disebutkan bahwa palu Thor memancarkan partikel graviton Apa itu graviton? Nah, ini menarik Kalau kalian belajar fisika kuantum atau mekanika kuantum Kalian akan tahu bahwa alam ini tidak hanya tersusun dari atom Dan atom tidak hanya tersusun dari elektron dan inti atom Tapi ada partikel-partikel yang lebih kecil lagi Yang menjadi bahan dasar dari alam ini Kalau kalian mendengar nama-namanya Kalian pasti akan asing Ada yang namanya muon Gluon Fermion Boson Baryon Kalian mungkin pernah mendengar berita ditemukannya Partikel Tuhan Itu hanya salah satu dari partikel ini yang sudah ditemukan Namanya Higgs boson Nah, ada satu partikel lagi Yang sampai sekarang belum ditemukan Dan masih kontroversial Namanya graviton Yaitu partikel yang dipercaya Menjadi penyebab adanya gravitasi Kalau partikel graviton ini benar adanya Maka teori palu Thor yang memancarkan partikel ini Masuk akal Karena dengan mengendalikan graviton Itu sama dengan mengendalikan kekuatan gravitasi dari palunya Di tangan Thor, palu itu menjadi ringan Tapi ketika dilempar ke musuh Palu itu menjadi sangat-sangat berat Bahkan Hulk yang sangat kuat Itu tidak bisa mengangkatnya Tapi kenapa Kapten Amerika bisa mengangkatnya? Nah, kalau kita kembali ke komik tadi Disebutkan bahwa pancanan gravitonnya Akan tergantung dari stimulus eksternal Stimulus yang dimaksud adalah Karakter orang yang memegangnya Seperti yang disebutkan oleh ayahnya Odin Ketika melemparkan palu itu Teorinya, palu itu semacam teknologi nano Yang bisa diprogram seperti bajunya Iron Man di Avengers Endgame Jadi apa yang diucapkan Odin ke palunya Itu semacam program yang ditanamkan ke palu itu Palu itu merekamnya Dan siapapun yang sesuai dengan programnya Akan mampu mengendalikan partikel gravitonnya Nah, kalau kita perhatikan di filmnya Yang bisa mengangkat palu itu adalah Orang yang pengorbanannya sangat besar Thor sempat tidak bisa mengangkat palu itu Ketika dia rela mati Tanpa menggunakan kekuatan apapun Maka dia kembali bisa mengangkatnya Kapten Amerika pun bisa mengangkatnya Karena berani berkorban demi teman-temannya Sampai berani melawan sendirian pasukan Thanos Ketika semuanya sudah menyerah Bahkan katanya sedari awal Kapten Amerika sebetulnya bisa mengangkat palu itu Dengan mudah di atas meja Hanya saja dia tidak ingin membuat malu Thor Di hadapan yang lain Terima kasih telah menonton